Baik, salam, selamat pagi Bapak-Ibu sudah sekalian. Apa kabarnya? Semuanya sehat, lahir batin kan? Saya berterima kasih buat Pastor Joshua Yongki yang beri kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan baik di gereja tadi maupun suming pada kesempatan ini. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, menghidupinya, supaya kita akan terus dikuatkan. Sesungguhnya bacaan alkitab kita dari kitab Matius 25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi tema utama kita yaitu dari Matius 25, ayat yang ke-21. Saya akan membaca ayat itu dari Matius 25, ayat 21. Maka kata Tuhan yang itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik, tema kita dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Mari berdoa sekali lagi, Bapak surgawi hati pikiran perasaan kami, dipadukan dengan urapan rohmu yang kudus, sehingga waktu sejenak tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan akan bertumbuh, tertanam bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diperkati. Karena Tuhan berbicara lah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Apakah ibu bapak suasalian dapat diandalkan dan dapat dipercaya? Puji Tuhan. Kita mempercaya itu. Dari pendahuluan pada perumpamaan ini, ini membuatkan perumpamaan, bukan alegori. Perumpamaan itu adalah tertuju kepada kerajaan Allah, masa yang akan datang. Kalau alegori itu merupakan semacam pemahaman akan kebenaran dari kata-kata tersebut, tapi kata tersebut bukan kebenarannya, tetapi ada kebenarannya. Pada perumpamaan ini, tekanan utama adalah tentang kesetiaan sebagai kualitas pada para pengikut Yesus. Kita adalah orang-orang yang disebut setia oleh karena melakukan dan hidup sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, ditebus, dan kemudian hidup bagi Tuhan, memiliki kualitas. Kualitas artinya mempunyai nilai mutu. Ada barang yang tidak bermutu, ada hal-hal yang tidak bermutu dalam kehidupan kita. Tidak semua dalam kegiatan kita mempunyai nilai. Sebagai contoh, persembahan kain dan habil satunya diterima dan satunya tidak diterima. Dan disitulah sesungguhnya karena tidak ada kualitas daripada kain apa yang dipersembahkannya. Ada kesamaan dengan Yesus ketika bepergian keluar negeri sebagaimana saat kenaikannya. Pada waktu Yesus sebelum naik, dia memberikan alat agung kepada para murid-muridnya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi dunia, bagi umat manusia pada khususnya. Ia akan kembali, ia akan datang kembali yang kedua kalinya. Di mana para waktu itu kepada mereka yang menentangnya dan kepada mereka yang menjadi muridnya, hambanya akan menerima penghukuman dan yang akan menerima upah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi, mesti diingat. Kita mempunyai pertanggung jawaban dalam kehidupan ini agar kiranya kita menyadari bahwa kita tidak bisa sembrono, sembarangan untuk melakukan karena Tuhan menyaksikan apa yang kita perbuat bahkan dalam pikiran kita pun. Tuhan sudah mengetahui. Siap atau tidak siap, Yesus pasti akan datang kembali. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada pertanggung jawab yang kita harus laksanakan. Tuhan mempercayakan karunia, kalinta dan kemampuan. Ayat 14 sampai dengan 15. Saya tidak akan membacakan karena nanti ayat-ayat itu terlalu panjang. Jadi, Tuhan panggil hamba-hambanya. Kata hamba menunjukkan asal-usul dan kemudian menjadi miliknya. Mereka dinyatakan yang setiap dan bertanggung jawab kepada pelayanannya. Kata hamba adalah mengacu kepada bentuk kehidupannya dulu. Jadi, orang yang belum menjadi hamba Tuhan, milik Tuhan, ia adalah hamba dosa. Dalam kebenaran kitab suci itu dikatakan sebagai pasar dosa. Jadi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya adalah berada dalam kehidupan keberdosaan. Karena apa? Karena arah hidupnya, tujuannya tidak tertuju kepada Allah. Itu sebabnya disebut sebagai yang target tidak menuju kepada sasarannya. Kita lahir tidak bisa memilih orang tua kita. Kita lahir tidak bisa memilih suku kita. Kita lahir tidak bisa memilih kaya miskin dan sebagainya. Bukan berarti Allah tidak adil, Allah tidak terletak kepada bentuk fisik. Tetap bagaimana hati nurani kita kepada Tuhan. Dan orang-orang inilah disebut oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dibeli. Pasal kitabnya adalah Aku Rasu. Aku Rasu adalah Yesus memberi kita dari pasar dosa, lalu dikeluarkan X Aku Rasu kan. Sehingga kita terbebas daripada perbudakan dosa yang mengakibatkan kematian yang kekal itu pindah ke dalam kerajaan Allah. Dan itu sebabnya mungkin disebut Lutro artinya dibebaskan. Dibebaskan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka itulah yang disebut dalam ungkapan tadi mereka dinyatakan yang setia bertanggungjawab kepada pelayanannya. Karena kalau dahulu di pasar dosa artinya dia mengabdi bertujuan bukan untuk Tuhan tetapi sebetulnya untuk diri sendiri atau kalau orang bersifat equis adalah bersifat menuju kepada kematian yang abadi yaitu di bawah kekuasaan si Iblis itu. Iblis itu. Nah, ibuah sekalian. Jadi kita adalah orang-orang yang berdosa. orang-orang yang tidak mempunyai nilai tadi saya katakan maka dalam bahasa kitab disebut bios. Bios itu hidup. Tanaman, tanaman itu punya hidup. Tapi nilainya di mana? Binatang-binatang itu punya hidup. Nilainya di mana? Kalau ayam nilainya di perut kita. tetapi tidak mempunyai nilai kekekalan. Manusia punya bios, punya hidup. Tetapi nilainya di mana? Itulah sebabnya dibedakan antara bios dengan soe. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan binatang, manusia sama mempunyai hidup, tetapi tidak punya nilai. Tidak mempunyai kekekalan. sedangkan soe mempunyai kekekalan karena kita sudah dipindahkan dari mati, dari pasar dosa, kehidupannya kekal karena imam percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bahwa sekalian, mari kita tidak hanya hidup untuk bios seperti tanaman dan binatang dan manusia pada umum yang belum percaya, tetapi kita mempunyai soe, yaitu hidup yang kekal karena iman percayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepercayaan. Kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Intinya bahwa setiap orang adalah pribadi yang dipercayakan secara khusus dengan harapan dapat mengerjakan dan melayani melayani masing-masing kita dengan kasih karunia. Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita masing-masing satu sama lain yang ketika diberikan karunia talenta dan kemampuan yang berbeda. Tidak ada dua orang yang sama. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Walaupun ada orang yang kembar, tetapi jari sidik jari tidak sama. Tadi di Gerija saya memberikan kesaksian ada dua wanita kembar yang sedang akan diberkati. Wajahnya dan dananya persis, maka saya katakan coba beri nama supaya nanti saya tidak keliru. Sebelum pemberkatan saya bertanya kepada calon suaminya, Mas, pernah keliru enggak? Calon suaminya berkata, enggak pernah pendeta. Kenapa? Baunya beda katanya begitu. Jadi kita berbeda di sebuah dunia. Tidak ada orang yang sama. Itu artinya masing-masing kita adalah orang yang spesial. Orang yang khusus. Yang dicetakan oleh Allah. Karena itulah kita perlu berbangga, kita perlu berbahagia, perlu bersuka kita menjadi diri kita sebagaimana ada kita, karena itulah merupakan ciptaan yang khusus, spesial dari Tuhan dan Tuhan, memberikan karunia, talenta, kemampuan supaya kita dapat melakukan pengerjakan dan itu menjadi sarana bagi kesejahteraan secara duniawi, tetapi kesuka citaan secara abadi bersama-sama dengan Tuhan, karena kita melakukan apa yang Tuhan gerdaki. Kemudian dalam ayat 16 dan 18, ada perbandingan antara yang baik dan setia, malas dan yang jahat, yang jahat. Tuhan memberikan lima talenta dan memberikan dua talenta dan memberikan satu talenta. Dua hamba yang baik dan setia tidak menyanyiakan waktu dan kemudian segera menggunakan kepercayaan yang diberikan. Tidak sia-sia menggunakan. Mempunyai inisiatif, mempunyai energi, mempunyai karya, mempunyai kegiatan, mempunyai kerinduan supaya ada bertumbuh dan semakin hari semakin bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Sehingga lima menjadi sepuluh, dua menjadi empat dan itulah sebabnya mereka berhasil di dalam kehidupannya. Keberhasilan ini tidak terlepas daripada kepercayaan Tuhan. Kalau orang dunia saja keberhasilan bisa diusahakan, bisa dicapai. Di Jakarta ada ayam goreng nyonya Soeharti. Tidak tahu kan bagaimana enaknya ayam nyonya Soeharti itu. Dimulai dari Ibu Soeharti. Seorang janda para itu membawa sepeda dengan ayam-ayam yang dibawa akhirnya berhasil sampai sekarang di berbagai kota di Indonesia ada ayam goreng Soeharti. Itu sama dengan KFC yaitu Kolonel Sanders umur 60 pensiun hanya mempunyai uang pensiun 100 USD hampir bunuh diri putus asa. Tetapi dengan keuletannya kemudian Anda lihat KFC ada di seluruh dunia keberhasilan secara dunia manusia dengan keuletannya bisa mendayak gunakan sehingga keberhasilan apalagi kalau karunia talenta yang Tuhan memberikan itu kita dayak gunakan secara baik secara baik sekalian apapun talenta Anda bukan menjadi persoalan bukan besar kecilnya talenta jadi penting tapi bagaimana Tuhan melihat proses yaitu kesetiaan kita untuk melaksanakan untuk mendaya gunakan untuk mengusahakan bagaimana talenta itu bisa berhasil jadi dengan kata lain keberhasilan kita tergantung kepada Tuhan dan juga kegiatan kesetiaan dan usaha kita nah pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah sekalian bisa merasakan keberhasilan bagi orang Kristen atau hanya berjalan berputar putar atau berjalan di tempat tidak menuju kemana-mana nowhere dan Anda itu sebabnya mengapa Kristen tetapi tidak menikmati apa artinya menjadi Kristen itulah sebabnya setiap kesempatan dalam kegiatan dalam pelayanan dalam pengabdian dalam kehidupan kita Ibu sekalian penting sekali kita mengusahakan dengan sebaik-baiknya kalau Anda di rumah rumah Anda menjadi tempat di mana Tuhan dipermuliakan kalau Anda berada di kantor tempat pekerjaan tempat itu Tuhan dipermuliakan ketika Anda di masyarakat orang-orang di lingkungan Anda menyaksikan bagaimana masyarakat menyaksikan saudara sebagai orang-orang yang percaya yang percaya sebaliknya orang yang menerima satu talenta tidak melakukan kepercayaan Tuhan itu itu sebabnya Tuhan mengatakan engkau yang melas dan jahat ada kelebihannya orang melas apa itu ahli ahli dalam memberikan alasan alasan selalu kenapa ya ada alasan jahat dalam pengertian karena itu tidak mempercayakan diri kepada Tuhan kepada Tuhan orang ini tidak mencuri tetapi orang ini menguburkan talenta dia berpusat kepada dirinya sendiri melayani diri sendiri kepentingan pribadi urusan pribadi tidak menakar kepada bagaimana Tuhan seharusnya dipermulihakan iman saya iman kami iman kita bertumbuh dan banyak orang diberkati melalui melalui doa kita melalui pelayanan kita melalui pengabdian kita melalui kegiatan kita melalui kehidupan kita dia tetap aktif memang tetapi tidak melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan dia aktif untuk dirinya sendiri dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat tidak beruntung itu sebabnya maka dia sesungguhnya orang yang tidak bisa dipercaya ada ungkapan seperti ini dia tidak melakukan apa-apa melakukan salah dia tidak melakukan apa-apa tidak melakukan apa-apa artinya dia melakukan kesalahan kenapa hidup kita bukan kita keberadaan kita kelanjutan kita dan dunia bukan merupakan art dan tujuan kita ada kehanap dan rencana daripada Tuhan sebabnya bahwa sekalian penting sekali buat kita untuk hidup sebagainya panggilan daripada Tuhan dari Tuhan kenapa ada upah ramah tak ada pahala aku akan datang segera Kristus datang kembali lama setudah itu tetapi Yesus berkata aku datang sekarang segera bagi manusia itu lama tetapi baik Kristus tidak demikian Kristus datang kepada umatnya bukan kepada dunia ada pengadilan Bema pada waktu rojo gereja diangkat orang yang mati anggota gereja dibangkitkan disanakan mengadak dia akan menghadapi tata pengadilan Kristus bukan masuk surga atau masuk neraka tapi mempertanggungjawabkan kehidupan kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita karena talenta kemampuan dan sebagainya adakah Ibu sekalian sudah melakukan dengan sebaik-baiknya apakah Bapak Ibu bisa dipercaya bisa diandalkan dan akan menghadapi sesuatu memang semua orang yang percaya masuk surga tetapi ada perbedaan coba membayangkan pada waktu Yesus disalibkan sebelah kiri kanan Yesus ada penjahat yang satunya menghujat yang satunya berkata Tuhan ingatlah padaku ketika engkau berada di kerajaan Yesus berkata hari ini saat ini kamu bersama dalam kerajaan padu enak benar selama hidupnya dia jahat di akhir hidupnya dia percaya masuk surga tetapi dia hanya surga mungkin di pojokan sana tidak ada kebanggaan tidak ada kota tidak ada pahala yang dibawa oleh karena kegiatan kehidupannya kehidupannya oleh karena itulah bahwa sekalian Tuhan membawa upahnya mereka yang menerima lima dan dua kita menyadari bahwa apa yang dipercayakan kepadanya mereka adalah suatu kasih karunia mereka mengapisiasi pengucapan syukur kesempatan maka ada rasa untuk bertanggung jawab apakah Anda orang yang bertanggung jawab ada semacam orang Kristen Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan Kristen just by name just by name di Indonesia hanya KTP di Amerika KTP tidak ada agama just by name artinya apa itu tidak menunjukkan tidak membuktikan kehidupannya sebagai orang-orang yang beriman oleh karena itulah itu bahwa sekalian maka apakah Anda hidup mengapresiasi mengucau syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan karena inilah sesungguhnya saat kita untuk mengumpulkan makut upah yang diberikan diberikan upahnya mendapatkan kesempatannya lebih besar dan turut dalam kebahagiaan Tuhan itu yang dikatakan Tuhan kata karena engkau percaya engkau setia dalam perkara kecil maka aku akan memberikan kepada mu kepercayaan lebih besar dan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan ini merupakan sesuatu kemampuan yang sesungguhnya datang daripada Tuhan secara alami saya sesungguhnya orang yang sulit bicara sangat pendiam dan bahkan mungkin dari segi intelek saya sangat kurang saya bersyukur anak-anak kami diberikan otak yang cukup encer brilian pada waktu sekolah SD SMP SMA mereka mempunyai nilai yang sangat baik pada suatu hari saya lihat rapot mereka ada yang turun saya sudah mulai mengejek waduh anak-anak mulai berdoa semester berikutnya rapotnya rupanya belum berubah saya mengejek dan mereka ketawa lalu saya tanya pada mamanya kenapa mereka ketawa mereka bilang rapotmu lebih jelek dibanding rapot mereka itu belum menjadi orang percaya dulu belum menjadi orang percaya tetapi ketika menjadi orang percaya Tuhan mengubahkan Tuhan memberikan kesempatan saya untuk studi di Biola University di California untuk meraih kelar Master Divinity dan Master Teologi dengan nilai kumlau bukan karena saya pintar tetapi karena Tuhan menolongnya Tuhan bisa mengubahkan Tuhan bisa memampukan kita untuk hidup dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menggampai dalam kehidupan ini untuk meningkatkan kemampuan tanpa dan karunia kita untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati kepada sesama jangan lupa ada penghukuman penghukuman di saat yang akan datang alasan mengapa tidak menggunakan talentanya pada orang yang menerima satu talenta Yesus berbicara kepada kita semua orang akan harusnya menggunakan alasan mengapa tidak menggunakan talenta ya salah mengerti Tuhan terlalu menuntut Tuhan menabur di tempat yang tidak ada kemungkinan menunggu dikatakan Tuhan begitu jam kenapa dia menikmati kehidupan dunia tetapi tidak untuk Tuhan untuk Tuhan dia takut dan menyembunyikan menggunakan talenta tidak berasakan kepada anugerah ibu bapak sudah sekalian apakah anda menggunakan hidup bagi kehidupan anugerah daripada Allah banyak orang mau diberkati banyak orang mau diberkati pada tahun 1800 1900 1880 kami kembali setelah studi di California ke Yogyakarta untuk mengajar suatu hari anak kami bertiga dan istri saya belanja belum ada mal baru waktu itu sebuah toko yang besar ada tempat makannya belanja anak-anak mal lewel kemudian minta makan istri saya bilang oke kita taruh gerobat itu belanjaan di sebelah lalu istri saya mulai pesan makanan makanan siap kami duduk berlingkat di meja tentu saya pendeta berdoa lalu kami berdoa saya bilang lalu amin ada seorang yang menepuk saya ternyata orang Swiss dia supervisor dari SKM SKM itu dia berkata apakah bapak pendeta saya bilang iya dia bilang saya sudah tiga tahun di Yogyakarta baru pertama kali ketemu pendeta dan saya orang ini pasti tidak pernah ke gereja karena itu tidak pernah ketemu pendeta yang kedua mungkin tidak melihat pendeta makan berdoa lalu dia bilang pada kasir-kasir apa yang dimakan oleh keluarga Pak Pendeta dan juga semua yang dibelanja itu sayang bayar istri saya kalau tahu begitu tadi saya ambil banyak-banyak baik dunia wina saudara hanya berdoa tidak berkata apapun diberkat Anda Anda mungkin tidak mempunyai talenta yang menonjol mungkin satu talenta bukan besar kecilnya talenta yang penting tetapi hidup proses dari talenta itu yang digunakan kalau Anda tidak jangankan Tuhan dipermuliakan menjadi berkat kepada sesama pun tidak tidak itulah sebabnya mengapa Tuhan menghukumnya sebab dia jahat dan pemalas arti kata jahat disini kenapa kenapa yang dipercayakan Tuhan tidak menjadikan Allah sebagai tujuan sebagai tujuan ketika manusia diciptakan menurut gambar dan peta teladan Allah tetapi ketika rusak terjadi maka rusak dan karena itulah Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia dan Allah sejati mengapa untuk menunjukkan kepada manusia inilah seharusnya manusia yang diciptakan Allah maka kemudian di Antioquia orang yang percaya Yesus disebut Kristus kenapa bukan karena dia mengaku percaya saja mungkin memakai kalung salib bukan karena hidupnya tindakannya perbuatannya tutur katanya kayak Kristus seseorang tidak berhak menamakan diri Kristen ketika hidupnya tidak sepadanya dengan Kristus itulah yang sebut jahat karena manusia diciptakan seharusnya mempunyai nilai keabadian bersama-sama dengan Tuhan pemalas karena dia tidak menyadari tidak meyakini bahwa satu talenta itu bisa dipakai oleh Tuhan dan hidupnya memang tidak konsisten double minded dia berjalan dua kaki di atas dua perahu ketika satu perahu mendampinya dia akan jatuh saudara-saudara inilah yang seharusnya kita lakukan Tuhan menghukumnya orang ini gagal menggunakan talentanya berapapun talenta andai buat sekalian penting sekali untuk dilaksanakan hukuman melepaskan tanggung jawab dan campak ke dalam kegelapan yang paling gelap kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab dan berkata oh itu tanggung jawabnya pendeta pastor itu tanggung jawabnya maci tanggung jawab si asip sebagainya kita secara pribadi tidak bisa melemparkan tanggung jawab kita apa hidup kita masing-masing secara pribadi akan berhadapan dengan Tuhan itulah sebabnya penting sekali buat kita untuk hidup dalam panggilannya sesuai dengan apa yang kita miliki akhirnya bagi kita yang sudah setia pada perkara kecil kemudian kita diberi tanggung jawab pada perkara besar jangan lupa orang yang setia seringkali ditambahi dengan tugas pelayanan yang lain kenapa itulah altapiah yang tidak setia diambil kemudian ditambahkan diberikan kepada orang yang setia itulah apitabiannya kemudian diajak masuk menemati peta sukacita damai sejahtera dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga inilah inilah sesungguhnya merupakan target kehidupan kita hidup adalah suatu perjalanan dan bukannya suatu tujuan jangan lupain problema kesulitan COVID-19 bahkan kekurangan bukan suatu hal yang menjadi alasan untuk tidak terus berjalan setia mengabdi karena belum sampai kepada tujuan akib garis penis bayangkan kalau saudara mengikuti lomba lari anda tersinggol oleh temanmu lalu anda goyah anda tidak bisa ngomel ngomel lalu mengujat orang itu atau penonton sedang berguruk mengejak saudara-saudara pun tidak peduli seharusnya kenapa ada tujuan akib garis penis yang harus dicapai harus dicapai kita harus memberi pertama menjawab ada upah ada mahkota dalam kekalahan yang penuh sukacita dan damai sejahtera di bawah sekalian itulah sebabnya Tuhan berkata well done good and faithful servant praise God hallelujah amin itulah sebabnya kembali apakah anda dapat diadalkan apakah anda dapat dipercayai kalau tidak anda tidak mempunyai nilai dan merasakan apa artinya menjadi orang Kristen tetapi anda yang setia tidak saja anda mempunyai harapan di masa depan kini anda mempunyai nilai yang abadi itu amin kita selamat menikmati